Tembok privasi di kalangan para artis memang sangat rawan terpungkar. Sorotan media yang selalu mewanti-wanti gerak gerik artis menjadi berita terhangat untuk dikonsumsi publik. Salah satunya adalah isu keperawanan di kalangan artis tanah air mendadak sangat ramai diperbincangkan dan jadi hal yang tak tabu lagi. Nah, berbicara mengenai keperawanan, tujuh daftar artis ini pelak-pelakan mengakui pernah tinggal dan seranjang bersama mantan kekasihnya. Kira-kira siapa? Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Aukarin Aukarin atau Karin Novilda pernah membuat heboh publik tanah air selepas hobinya yang sering mengunggah foto-foto seksinya di akun media sosialnya. Selegram berusia 24 tahun ini pun menuai banyak kontra, terutama dari pihak KPI yang pernah memanggil dan mengecam perbuatan vulgar tersebut. Di beberapa kesempatan berbeda, Aukarin juga pernah terekam kamera mengakui dirinya telah diperkosa kepada salah seorang security. Meskipun akhirnya hal tersebut diakui wanita kelahiran Jakarta itu hanya sebuah keisengan demi kontennya. Hingga puncaknya, lewat sebuah foto di Instagramnya, Aukarin kembali bikin heboh lantaran fotonya yang mengenakan kaos putih, seolah memberikan pesan tersirat kepada publik bahwa dirinya sudah tidak virgin lagi. Terbukti, dari berbagai komentar yang memenuhi foto tersebut, mereka percaya hal itu. 2. Chandrika Cika Beberapa waktu silam, Selegram sekaligus artis remaja berusia 18 tahun ini menuai banyak hujatan. Chandrika Cika diduga sebagai pemicu aksi pengeroyokan yang dilakukan putra siregar terhadap salah seorang pria. Berawal dari kasus inilah, Namanya dibenci dan dihujat warganet, Hingga rentetan kontroversinya pun dibongkar, termasuk gaya hidup bebas Cika selama ini. Cika diinformasikan telah tidur dengan banyak artis. Hal ini pun membuat heboh media sosial. Tak sampai di situ, artis sekaligus selebgram ini diam-diam bekerja sebagai wanita panggilan. Bahkan juga disebutkan, wanita berparas cantik ini memasang tarif 20 juta rupiah dalam semalam kepada pria hidung belak. Namun sayangnya, kabar itu belum juga diklarifikasi oleh Cika. 3. Anastasia Kosasi Selebgram sekaligus bintang iklan berusia 18 tahun ini juga tak lepas dari sorotan media, terutama mengenai gaya hidupnya. Hal ini berawal dari gaya berpakaian Anastasia yang dianggap sebagian orang terlalu vulgar. Ditambah lagi postur tubuh seksinya, membuat orang penasaran bagaimana kisah hidup percintaan Anastasia bersama mantan kekasihnya. Hal itu pun terjawab, Anastasia mengakui secara belak-belakan dirinya sudah tidak perawan lagi. Bersama dengan Nikita Mirzani, wanita kelahiran Jakarta ini berbicara telah kehilangan keperawanan saat dirinya masih APG. Bahkan, status tersebut tidak mempengaruhi Anastasia soal asmaranya di masa depan. 4. Hana Hanifah Hana Hanifah merupakan artis Indonesia yang namanya mencuat selepas kasus prostitusi yang dilakukannya pada Juli 2020 silam. Dari similah, artis berparas ayu ini kemudian membuat warganet memberikan beragam penilaian. Salah satunya tentang keperawanan Hana Hanifah. Tak mau menutupi statusnya, Hana pun secara jujur mengakui tidak perawan lagi kepada Nikita Mirzani. Bahkan, menurut artis FTV berusia 26 tahun itu, dirinya punya firasat bahwa ibunya pun sudah mengetahui hal tersebut. Namun, bagi Hana Hanifah, persoalan virjin atau enggak bukan hal yang harus disesalkan. 5. Dennis Carista Selebgram sekaligus penyanyi berusia 29 tahun ini, namanya mencuat usai beragam kontroversi yang ia tuai. Dennis memang dikenal sombong dan senang terlibat perseteruan dengan artis-artis ternama demi menaikan popularitasnya. Namun yang tak kalah heboh, Dennis pun mengakui bahwa dirinya juga sudah tidak perawan di usia 22 tahun. Lebih lanjut, wanita kelahiran Jakarta itu juga menuturkan bahwa aktivitas seks sebelum menikah yang dilakukannya dengan mantan kekasihnya dulu, membawa perubahan terhadap fisiknya, mulai dari kelopak mata hingga dadanya. 6. Perbi Nova Perbi Nova merupakan seorang model dan DJ tanah air, di mana namanya mencuat ke publik selepas satu frame dengan Hotman Paris Hutapea. Dalam kesempatan langkah itu, Perbi Nova menceritakan secara rinci mengenai kisah hidupnya sebagai korban pemerkosaan saat dirinya tinggal di balik papan. Kejadian tersebut membuat model seksi itu merasa trauma dan memutuskan merantau ke Jakarta. Alasan Nova pindah ke Jakarta pun dilatar belakangi oleh tindak pelecehan seksual yang sering sekali mengarah kepadanya. Kini, wanita berusia 30 tahun tersebut masih belum menikah hingga sekarang. 7. Darah Rafika Wanita cantik anggota grup Trio Macan ini pun menarik perhatian media setelah pengakuan jujurnya kepada Hotman Paris terkait status segel kewanitanya. Meskipun awalnya Darah mengakui pertanyaan itu membuatnya risih dan emosi, namun karena Hotman Paris yang bertanya, wanita berusia 30 tahun itu terpaksa harus menjawab dengan jujur. Darah Rafika mengatakan telah lepas segel di usia 22 tahun oleh mantan pacar pertamanya. Namun, jawabannya yang singkat dan terkesan ambigu itu membuatnya jadi bulan-bulanan warganet. Akhirnya, pedangdut cantik ini pun memberikan klarifikasinya bahwa mantan pacar yang dimaksud adalah suami sahnya yang sekarang ini. Oke guys, itulah rangkuman daftar 7 artis bersuara jujur mengenai status perawan mereka. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!